Ketika saya bayangkan dengan semua darah orang tua saya, sebagai seorang anak tidak mungkin ada keikhlasan anaknya ketika ibunya harus bertarung sampai dengan malam. Saya ingin mandiri, saya ingin bekerja dari rumah, tetap menghasilkan, bisa membiayai anak-anak kuliah sampai selesai dan kita itu tidak harus di jalan sampai tengah malam atau mungkin siang hari yang panas-panas seperti itu kita tetap berjuang. Jadi kita lakukan ini selama tiga hari ke depan, jadi mereka langsung praktek, tadi sudah saya tanyakan juga ke teman-teman instruktur apa sih yang bisa dilakukan dengan alat yang sederhana. Jadi itu bisa nyablon apa itu namanya kardus, kemudian juga bisa nyablon untuk map itu juga sudah bisa. Jadi insya Allah mereka juga sudah siap untuk terima order seperti itu. Harapannya seperti semangat yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa beliau kalau menarik ojek boleh, tapi mungkin sampai jam 12 siang saja. Selebihnya mereka kembali ke rumah untuk bisa kembali ke keluarganya. Harapannya begitu, kemudian menerima order di rumah, dia tetap bisa mendapatkan penghasilan. Saya membeli-beli sabun itu belum pernah saya, belum pernah dan saya pengen. Sekarang kan banyak orderan nyablon ya, apalagi kardus-kardus, seno, itu mungkin peluang bisnis bisa lebih mengena kan. Kedepannya dengan pelatihan ini bisa bermanfaat buat kita sebagai ojol wanita ya di Surabaya, jadi bisa mengurangi pekerjaan kita di jalan, kita bisa menghasilkan atau membantu untuk keuangan keluarga dari kita bekerja dari rumah. Terima kasih telah menonton!